Jadi kalau dakwah hapus riba berbasis masjid, setidaknya ada empat yang akan kita lakukan Pak. Ada empat pilar dakwah hapus riba berbasis masjid. Yang pertama, Baitullah. Yang kedua, Baitul Quran. Yang ketiga, Baitul Mal. Yang keempat, Baitul Mu'amalah. Harus komprehensif ini. Ibarat penyakit ini sakitnya luar dalam. Maka pengobatannya juga luar dalam. Baik dari skill, masalah bagaimana mencari uang, dari mana uang didapat, kemana uang dibelanjakan. Kemudian juga dari masalah mental. Ini kebutuhan atau keinginan. Ya ayuhya الذin aminu, اتقوا الله, وذروا ما bقي من الربa, إن كنتم mؤمنin. 118. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah berkenan menerima saya hadir di masjid ini. Ini kali yang kedua, Pak Haji. Yang pertama, saya jamaah sholat asar ikut di sini sama Pak Ino. Nah, yang kedua, kita berjamaah sholat maghrib. Insya Allah kita dihitung, dicatat sebagai anggota atau jamaah dari masjid At-Aqwa. Jadi, mudah-mudahan saya diterimalah sebagai bagian dari jamaah masjid At-Aqwa. Jadi, awalnya, Bapak-Bapak, saya berbicara sama Pak Ino ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Kita ngobrol bagaimana masjid bisa melayani jamaah dalam beribadah. Nah, saya bilang, bagaimana jamaah bisa beribadah dengan khusu kalau dia masih terbelenggu dengan hutang ribah. Bagaimana bisa beribadah dengan khusus kalau hatinya sesak dengan penyakit TBC. Apa itu TBC? Ini bukan TBC yang biasa, Pak. Ini TBC yang kaitannya dengan masalah hutang. TBC itu tekanan batin dep kolektor. TBC. Iya. Jadi, bagaimana kita bisa khusu beribadah ketika kita lagi sesak dengan masalah hutang yang tak terbayar. Nah, fungsi masjid adalah melayani jamaahnya supaya dia bisa beribadah dengan khusus. Nah, baiklah kalau begitu kita sosialisasikan saja program bagaimana menyelesaikan masalah hutang ribah. Kalau masalah ribahnya kan sudah sering ya dibahas pada pengajian-pengajian. Tapi masalah prakteknya ini yang kita diam-diam saja gitu. Udah lah, tahu sama tahu gitu kan, masing-masing saja. Nah, ini yang apa namanya ya, yang bahaya juga. Bahwa kita tidak saling tolong-menolong. Ada dalam Al-Quran disebutkan, masalah ribah ini terjadi karena kita tidak saling tolong-menolong. Sungguhnya orang kafir itu saling dukung-mendukung. Wa illa taf'aluhu, jika kalian orang-orang Islam tidak melakukan yang demikian itu, melakukan apa? Yang saling dukung-mendukung itu. Ba'duhum awliya badin. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Terjadi fitnah di muka bumi ini. Terjadi cobaan, terjadi musibah yang besar. Apa musibahnya? Masalah ribah, masalah ekonomi. Siapa yang tidak kena ribah pada hari ini? Rata-rata Pak, semua. Dari 10 orang, kira-kira berapa orang yang kena hutang ribah? 20. Kelebihan, Pak. Dari 10 orang yang kena 20 orang gitu ya. 9. 9 orang. Yang satu juga belum selesai hutangnya gitu kan. Rata-rata. Makanya nanti di akhirat, hal yang paling penting itu dari 4 pertanyaan. Salah satunya yang ditanya adalah, An malihi. Tentang hartanya. Min aina iktasabahu. Wafi ma'anfakahu. Dari mana harta itu diperoleh? Dan kemana di belanjakan? Rumah dari mana kita dapat? Mobil, kendaraan ya, motor dari mana? Modal, kerja dari mana? Nah, di masyarakat, yang kita dengar, kalau nggak hutang, ya bagaimana gitu kan? Hutang boleh nggak? Boleh. Bahkan pahalanya, katanya nih Pak Haji, pahala memberikan pinjaman itu lebih besar daripada pahala bersedekah. Kalau memberikan sedekah pahalanya satu, kalau memberikan pinjaman pahalanya bisa sampai 18. Yang tidak boleh apanya? Bunganya. Ribanya yang nggak boleh. Jadi kalau hutang-piutang itu kan akad tolong-menolong ya. Kita pinjamin berarti kita menolong. Karena dia sedang kebutuhan. Pada saat dia meminjam, dia nggak tahu kapan bisa balikin. Gitu. Bilang aja, bulan depan. Itu kan asal nyebut. Sebenarnya kan nggak tahu. Gitu. Jadi masalah hutang-piutang ini masalah akad sosial. Masalah tolong-menolong. Nah, dalam masalah tolong-menolong, boleh nggak kita ambil keuntungan di situ? Kita nolongin orang nih lagi kesusahan. Kita pinjamin duit sejuta. Boleh nggak kita ambil untung? 50 ribu. Nah, itulah ribanya gitu. Jadi kita mencari keuntungan dari urusan sosial. Gitu loh. Jadi campur aduk antara akad komersil dengan akad sosial. Kalau akad komersil kan jual beli. Kita jual barang, dapet untung. Tapi kalau akad sosial, ya itu tadi masalah hutang. Nah, riba terjadi karena akad sosial dicampur dengan akad komersil. Bilangnya mau nolong. Tapi ambil keuntungan. Kalau terlambat bayar, kena denda. Kena bunga. Nggak bisa bayar, rumahnya disita. Itu menolong bukan? Menggencar. Itu persoalannya. Nah, di pengajian-pengajian kita sudah tahu semua. Dan hari ini kita tidak usah bahas. Bahwa riba adalah dosa besar. Ya kan gitu. Ayat, hadis menyatakan dosa besar. Yang perlu kita bahas adalah solusinya bagaimana gitu. Bener nggak? Satu, bagi yang belum kena riba. Apa solusinya? Supaya tidak kena riba. Kedua, bagi yang sudah terlanjur. Apa solusinya? Kan gitu. Misalnya sudah terlanjur hutang bank. Sudah terlanjur hutang pinjol. Ini pinjol ngeri, Bapak. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Gitu. Dari satu aplikasi sampai 30 aplikasi. Dari 2 juta sampai 27 juta bengkak gitu. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kalau lagi TBC begitu kan beneran? Nah, jadi sebenarnya tugas siapa ini untuk menyelesaikan masalah riba ini? Kira-kira apa? Kalau bisa jangan hutang. Tapi namanya kebutuhan hidup. Gitu kan? Makanya Ada akad namanya itu saling tolong menolong hutang boleh. Asal jangan ada bunganya. Nah, itu persoalannya. Tidak ada yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Jadi seolah-olah kezaliman riba dianggap menjadi sesuatu yang lazim. Zalim menjadi lazim. Sudah biasa. Makanya ayatnya Allah yang perangi langsung. Karena enggak ada yang mau bergerak. Karena udah biasa. Enggak ada yang mau ambil bagian untuk menyelesaikan. Karena ya itu. Kita tidak mampu. Maka ayatnya Al-Baqarah 278 itu. Tinggalkan sisa riba yang belum diambil. Itu bagi yang meminjamkan tuh. Bagi rentenir. Bagi kooperasi. Bagi lembaga bank. Tinggalkan. Jangan diambil lagi. Bagi yang minjam. Stop. Jangan dibayar lagi. Inkuntum mu'minin itu kalau kamu beriman. Ayat berikutnya. Wa'illah takalu. Fakdanu bihar biminallah. Jika kamu tidak hentikan itu. Maka umumkan perang. Kepada Allah. Jadi Allah yang turun langsung. Memerangi para pelaku riba. Karena yang lain udah angkat tangan gitu. Nah kalau terjadi peperangan antara hamba sama Tuhan nya. Kira-kira yang menang siapa? Terus kira-kira kita yang nonton ngumpetnya di mana? Tidak ada tempat kan? Berarti kalau di kampung ini ada praktik riba. Kena gak semuanya? Kena semua. Dalam satu hadis dikatakan dosa riba yang paling ringan itu seperti orang yang berzinah dengan ibunya. Dengan bapaknya. Kalau ada orang di satu kampung dia berzinah dengan orang tuanya. Di apa itu? Diusir gak? Diusir gak? Biasanya. Diusir biasanya gitu kan? Karena mencemari kampung. Nah dosa riba itu lebih dari itu. Daripada berzinah dengan orang tuanya sendiri. Ngeri gak? Nah makanya Allah yang turun. Untuk memerangi. Ayat sebelumnya 276. Yang hakullahu riba wairubi sodaka. Allah musnahkan riba. Jadi orang yang pinjam hutang riba itu pasti binasa. Nah kemarin saya kedatangan ibu-ibu itu di Bekasi. Dia jualan online pak. Online shop, kosmetik. Sebelumnya dia punya untung sebulan bisa beli mobil. Bayangkan jualan online gak punya toko. Sebulan untungnya bisa beli mobil. Kemudian dirayu-rayu, dirayu sama suaminya kita buka toko-nya. Kalau online kan gak ada toko-nya ya. Di HP aja di internet kan. Nah kita buka toko-nya supaya nanti ada yang datang bisa dilayani. Akhirnya pinjam hutang ke bank. Untuk modal beli barang. Setok barang. Pinjam hutang untuk nyicil ruko. Supaya punya toko-nya. Sekarang berapa untungnya? 50 juta. 40 juta. Kicilannya 20-an juta ke atas. Sudah oleng. Yang tadinya untung, jadi pun untung. Coba deh kita lihat di sekitar kita. Pasti ayat itu berlaku. Ya muhakullahu riba, wahir bisodakat. Allah musnahkan riba. Orang yang kena hutang riba, pasti. Riba itu apa tuh singkatannya? R-I-B-A. Riba. Kalau bahasa arpen riba artinya bertambah. Hutang sejuta jadi berapa gitu kan? Bunga berbunga. Bunga berbunga. Tapi kalau kelesetan bahasa Indonesia-nya, riba rusak iman, bisnis hancur. Iya riba, merusak. Nah, saya yakin kita semua sudah paham masalah dosa riba ini. Pak, belum ada yang paham, Pak. Kenapa? Ini gak jauh dari tempat tinggal saya, Pak. Saya udah berapa puluh kali ngomong jangan hutang riba. Dia jawabnya, Pak, karena kebutuhan. Itu aja. Padahal ya sholat ya ini. Tapi saya sendiri juga bingung. Padahal suaminya yang kerjanya udah tetap pakai negeri. Beber sampah tapi panggara. Tapi kalau saya, saya sering itu ngomong locak. Saya sering. Jangan hutang riba, mens. Depan rumah. Sampai anak-anak saya itu, Pak. Saya beritahu. Tapi saya sering ada kebutuhan. Itu hukumnya gimana, Pak? Saya di tetangga. Alhamdulillah kita sudah bisa mendawahkan, menasehati. Masalah dia terima atau tidak, itu kan kembali lagi ke orangnya. Gitu kan? Gitu. Dalam Al-Baqarah, kita naik lagi ayat sebelumnya. Tadi 278 tuh. Riba tinggalkan. 276, riba dimusnahkan. 275 nih kaitannya yang tadi Bapak pertanyakan. Orang yang memakan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Tidak mudah menasehati orang yang makan riba. Kenapa nggak mudah? Karena di dalam dirinya sedang bercampur. Harta halal, harta haram. Terlalu banyak harta haram, ya tidak mudah menerima masukan. Jadi begini, masalah riba, ini sebenarnya bukan masalah ekonomi. karena yang kena riba, itu tadi kerjaannya udah tetap, gajinya sudah ada, masih kena riba juga. Kan gitu. Jadi orang miskin kena riba, orang kaya juga kena kena riba. Jadi bukan semata-mata persoalan harta. Nah makanya bagaimana kita menyusun nanti setelah, ini kan kalau kita bicarakan nggak cukup nih. Ini kita hanya sosialisasi, pengenalan, nanti kita bisa lanjutkan, kalau ada kasus-kasus yang kita selesaikan, gitu kan. Lalu apa nanti aksinya, setelah pembicaraan hari ini. Jadi kalau dakwah, hapus riba berbasis masjid, setidaknya ada empat, yang akan kita lakukan Pak. Ada empat pilar dakwah hapus riba, berbasis masjid. Yang pertama, Baitullah. Yang kedua, Baitul Quran. Yang ketiga, Baitul Mal. Yang keempat, Baitul Mu'amalah. Harus komprehensif ini. Ibarat penyakit, ini sakitnya luar dalam, gitu kan. Maka pengobatannya juga luar dalam, baik dari skill, masalah bagaimana mencari uang, dari mana uang didapat, itu tadi kan. Kemana uang dibelanjakan. Kemudian juga dari masalah mental. Ini kebutuhan atau keinginan. Kan yang banyak adalah keinginan, gitu kan. Kebutuhan lah, minum cukup segelas, makan cukup sepiring, baju yang dipakai, gitu kan. Kalau ada makanan sampai sore, ada tabungan sampai bulan depan, sampai setan, kan sudah aman. Tapi karena keinginan yang, yang apa itu, ya itulah akhirnya. Itu. Nah yang pertama apa? Baitullah. Baitullah. Rumah Allah. Masjid ini adalah rumah, dimana hambanya mengetuk pintu rahmatnya. Benar gak? Jadi ketika kita mau masuk masjid, kan kita berdoa tuh. Allahumma btahli abu'aba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi orang yang mau masuk masjid, berharap dibukakan pintu rahmatmu. Sedangkan pelaku riba, itu dijauhkan dari rahmat. La'anallahu wa rasuluhu, Allah dan rasulnya melaknat, para pelaku riba. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat. Rahmat. Siapa itu pelaku riba? Akilah riba. Pemakan riba. Yang meminjami, yang meminta bunga. Wa mu'akilah hu, yang membayar riba. Wa katibahu, yang mencatat. Wa sahidaihi, yang ikut menyaksikan. Dua orang itu minimal. Itu dilaknat. Dilaknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat. Nah rahmat itu, ada tiga makna pengertian rahmat. Satu, ampunan. Kedua, solusi. Petunjuk. Kita hidup kan gak jauh dari masalah. Tapi yang terpenting, apapun masalahnya, ada solusinya. Benar gak? Gitu. Yang ketiga adalah, bahagia dunia akhirat. Jadi ketika kita mau masuk masjid, ini kita minta, ampunan. kita minta solusi. Kita minta, kebahagiaan dunia, akhirat. Nah, bagi orang yang, tidak mau tobat, yang masih dijauhkan dari rahmat, bagaimana dia bisa, memperoleh solusi. Dosanya juga belum diampuni, bagaimana mendapatkan, solusi. Nah, berharap kita masuk masjid, mendapatkan rahmat itu. Jadi, ayo, yang lagi kena riba, udah kita kumpulin aja masjid. Gitu kan? Boleh gak orang, pelaku riba kita, terima di masjid, terima gak? Tolak gak? Terima. Jangan ditolak. Jangan diusir. Supaya dia apa? Lama-kelamaan hatinya, terenju. Dapat hidayah kan gitu. Kita saling doakan, saling menasihati ya Pak ya. Jangan bosan-bosan kita, menasihati. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian di dalam masjid, ada Baitul Quran. Gitu. Dibacakan ayat-ayat, yang menjadi solusi dari, persoalan-persoalan kita. Gitu. Apa sih? Masalah riba ini kan diharamkan, oleh Al-Quran. Kira-kira Al-Quran mengajukan solusinya gak? Ada solusinya. Al-Quran itu kan, mengeluarkan pembacanya, dari kegelapan kepada cahaya, terang-benderang. Ibrahim. Ayat 1 kan. Untuk mengeluarkan kamu, minah zulu mati, ilan, ilan nur. Kita baca Al-Quran, supaya kita keluar dari kegelapan. Punya hutang gelap gak Pak? Gelap. Al-Quran solusinya. Apalagi yang kena riba, gelap gak? Nah, Al-Quran dibaca, supaya kita keluar dari kegelapan. Contohnya nih, apa sih solusi riba? Bagaimana kalau gak bisa bayar? Nah, kita balik lagi ke Al-Baqarah. Al-Baqarah tadi berapa tuh ya? 275, 276, ya kan? 277, berjamaah. 278, hentikan riba. Wadharu ma'bakiya minaribah. Stop. Jangan bayar. Kemudian 279, kembali kepada tokok hutan. Walakum ru'usu am'walikum. La tazlimun walatuzlamun. Supaya tidak saling, zolimun zolimi. 280-nya, wa'ingkana du'usrotin panaziratun ila mesaroh. Jika yang punya hutang berkesulitan bayar, maka berilah penangguhan. Jangan dibayarin. Karena kejadian, Pak. Punya hutang riba, karena saking pengennya nolong, kita bayarin hutangnya. Pinjem lagi. Ada tuh di masjid Ciracas. Saya ketemu dengan DKM-nya. Bendahara masjidnya itu punya SPBU. Dia punya uang lah orang kaya. Nolongin masyarakat. Jamaah yang punya hutang dibayar-bayarin. Rentenir dilarang, masuk. Eh, pada janjian, Pak. Di luar. Jadi rentenirnya gak masuk, jamahnya yang keluar. Hutangnya dibayarin, pinjem lagi. Iya. Jadi, solusinya gak cukup. Satu. Harus banyak. Gitu. Gitu. Jadi, Al-Quran itu bilang, jika kesulitan bayar, jangan dibayarin dulu. Gitu. Mintalah penangguhan. Berarti nanti, ada nih kita ajarkan, bagaimana kita bisa bernegosiasi, dengan pihak-pihak lembaga keuangan, untuk membicarakan masalah penyelesaian hutang. Supaya ribanya dihapus, bisa bayar hutang pokoknya saja, bisa bayar sesuai dengan kemampuan. kan yang bikin orang setres adalah, dikejar-kejaran model kolektor, pokoknya bayar, bunga akan bergulung-gulung. Padahal, ribanya bisa di, dihapus. Kalau kata OJK itu, hutang kewajiban, masalah bunga, adalah kesepakatan. Hutang pokok wajib dibayar, masalah bunga, bisa diomongin lagi. Benar gak? Dulu waktu akad kan, kita, hutang sekian, bunga sekian, dengan catatan kan, bisnisnya lagi maju. Pada saat susah, kondisinya kan berbeda. Bikin akad baru lagi, sesuai dengan kondisi, saat ini. Nanti ada tuh, step by step, yang Al-Quran berikan, untuk penguatan mental, untuk penguatan skill, supaya kita bisa, berhadapan dengan, para rentenir itu. Untuk menyelesaikan, apa? Hutang riba. Jadi Al-Quran, mengeluarkan, pembacanya, dari kegelapan, kepada jalan, terang-benderang. Bapak, dengar pengenanya, masalah meripit motor, mempunyai cash, menjaga setayah, tapi kalau meripit, itu bisa 30, nah itu riba, itu gak banyak. Iya. Banyak itu loh, itu terjadi, banyak. Iya. Pelaku riba itu, menganggap riba, sama dengan jual beli. Gitu. Dalika bi'an na'um kolu, apa namanya, misl, misl, apa namanya itu, saya lupa, astagfirullah, Al-Baqarah 275, bahwa riba, seperti, jual beli. Padahal, wa'ahallallahu albaik, wa'haram ma'riba, Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan, riba. Jual motor, cash, 10 juta. Kalau kredit, 20 juta. Mau pilih yang mana? Mau cash, atau mau kredit? Kalau saya pilih kredit aja, 20 juta, nyicil, sebulan, sejuta, selama 20 bulan. Itu boleh nggak? Boleh. Itu namanya jual beli, kredit. Yang nggak bolehnya begini, saya mau beli motor ke bapak, Pak siapa namanya, Pak? Pak Rincok. Pak Rincok. Pak Rincok. Pak Rincok. Pak Rincok. Pak Rincok jualan motor. Pak saya beli motor ke bapak. Berapa? 15 juta. Wah, saya nggak punya uangnya nih. Kan bapak maunya cash ya? Saya nggak ada uangnya nih. Kalau kredit boleh nggak, Pak? Kalau kredit? Saya belum pernah kredit, tapi saya ngerti, kalau kredit itu pasti ada perubahan. Kalau kredit lebih mahal gitu kan? Nah, bagaimana supaya bisa beli cash? Saya nggak punya, kalau nggak ada uangnya. Saya datang ke Pak Haji. Pak Haji, pinjam duit dong. Saya mau beli cash. Saya pinjam duit, Pak Haji bayarin cash. Nanti saya nyicil ke Pak Haji. Segitiga. Saya pembeli, Bapak penjual, ada pemberi dana talangan. Ini yang riba jadinya. Tapi kalau kita berdua aja, udah kredit aja. Sebulan sekian. Nggak riba. Kalau bertiga riba. Kalau bertiga riba. Bapak untungnya dari mana? Dari hasil minjemin. Gitu. Kalau jual belikan berdua, untungnya dari mana? Dari jualan barang. Jadi untung didapat dari jualan barang, beda sama untung didapat dari minjemin uang. Jadi sekarang ada. Kredit-kredit syariah ada. Beli mobil secara syariah ada. Beli motor secara syariah ada. Kreditnya langsung. Ke penjualnya. Bukan dengan pihak ke ketiga. Gitu loh Pak. Jadi kalau jual beli kredit, boleh. Gitu. Boleh. Beli kredit. Iya, yang penting dua. Dua pihak. Tapi kan dealernya nggak mau kredit. Dia maunya cash. Makanya ada pihak leasing. Yang minjemin, yang bayarin cash. Nanti kita bayarnya ke leasing. Nah leasing itu sebagai apa? Sebagai penjual atau sebagai pemberi dana talangan? Pemberi dana talangan. Jadi leasing dapat untungnya dari mana? Dari memberikan pinjaman. Dari memberikan utang. Riba nggak? Jalan. Kalau labat bayar, ngambil motornya di jalan. Nah. Akhirnya terjadi banyak masalah. Nah bagaimana solusinya? Nanti kita akan selesaikan satu persatu. Harus dengan orang yang kita bicara. Pertama, mau tobat dulu nggak? Gitu kan. Kalau mau tobat, apa? Tobat riba berbeda sama tobat dosa yang lain. Kalau dosa yang lain cukup kita istighfar. Kalau tobat riba, apa tadi? Jangan bayar ribanya. Kalau masih bayar ribanya, itu belum tobat. Kenapa? Kalau masih bayar ribanya, belum terbuka pintu negosiasi. Kan gitu. Nanti kita bahas itu. Tapi kalau udah nggak bayar-bayar kan ada surat peringatan. Ya kan? SP1, SP2. Akhirnya dipanggil. Akhirnya ngobrol. Negosiasi. Bener nggak Pak? Karena ada masalah. Masalah. Tapi kalau kita bayar lagi, bayar lagi. Ya pihak bank anggapnya ini nggak ada masalah. Udah ntar juga lancar lagi. Malah didoain sama orang bank. Selama kita masih bayar. Padahal kita pontang-pantik nyarinya kan. Maksa-maksain bayar. Padahal tidak mampu. Tadinya buat bayaran sekolah, malah untuk bayar hutang riba. Tuh. Ya. Ada solusinya. Nah tadi. Baytul Qur'an. Baytullah. Kita selenggarakan ibadah seperti biasanya. Minta rahmat Allah. Baytul Qur'an. Kita selenggarakan pembelajaran Al-Quran. Mengeluarkan ayat-ayat solusi. Jadi ayat Al-Quran ini dibaca sebagai solusi. Masalahnya apa? Di solusinya ini. Dikeluarin ayat-ayatnya. Itu harus ada. Bikin kajian rutin. Nah seleriba apa aja sih masalahnya? Nah ini nanti ayatnya begini, begini, begini. Kemudian yang ketiga. Baytul Mal. Baytul Mal itu apa? Ya itu. Menghimpun dana infak, zakat, sedekah. Itu kan. Baytul Mal itu kan untuk disalurkan kembali. Kalau ada orang mau pinjem uang, boleh gak ke Baytul Mal? Boleh. Ada riba gak disitu? Gak ada ya kan? Kalau pinjem uangnya ke bank, ada ribanya gak? Ada untungnya? Ada kan bank harus bayar karyawan. Sewa gedung, bayar gaji, operasional. Dia cari untung. Tapi kalau Baytul Mal, harus segera habis. Supaya bisa dihimpun lagi. Kalau uangnya gak habis-habis, ya jamah juga mau ngasih lagi. Yang kemarin aja belum habis gitu kan. Belum dimanfaatkan. Jadi kita bikin Baytul Mal. Di masjid. Namanya kebutuhan kita gak tahu. Kita mau gajian nanti tanggal 30. Tanggal 15 sudah gak punya duit. Pinjem dulu deh. Wajar gak itu? Manusiawi gak? Bisa dilarang gak itu, Pak? Gak bisa. Itu memang sebuah kebutuhan. Inilah ujian kita yang tadi harus saling kuat menguatkan. Daripada kita minjemin bank. Kan kita nabung, minjemin bank namanya. Bener gak? Kita datang di kebank. Nabung. Itu artinya apa? Bank hutang ke kita. Gitu. Kita percaya gak sama bank? Percaya. Tapi bank gak percaya sama kita. Sampai pulpen aja diikat. Gitu kan. Iya pulpennya aja diikat tuh. Gitu. Jadi coba bayangkan. Jamaah yang mau pinjem uang datang aja ke masjid. Enak gak? Oh enak sekali. Enak sekali kalau ada. Makanya saya juga mau gabung jadi jamaah sini. Gitu. Kita bikin bayi tulmal. Sekarang sudah banyak, Pak. Masjid-masjid yang ada bayi tulmal. Ada namanya bank infak. Itu yang bina itu Bapak Sandiaga Uno dulu ya. Gitu. Ada tuh beberapa masjid. Ada masjid di Bintaro itu. Sampai ratusan juta sudah menyalurkan. Gitu. Kepada jamaahnya. Nanti ada mekanismenya. Saratnya apa. Caranya bagaimana. Bagaimana kalau terjadi kemacetan. Solusinya apa. Itu ada. Gitu. Sehingga ini bisa menjadi solusi dari. Pada pinjol-pinjol itu. Gitu. Setuju gak nih kalau kita bikin bank infak. Gitu kan. Gitu. Nah yang keempat terakhir. Adalah bayi tul mu'amalah. Adalah bagaimana kita belajar fikir mu'amalah. Dan sambil mempraktekan. Belajar tentang jual beli. Gitu kan. Belajar tentang bagaimana menumbuhkan uang. Kan uang ini harus bertumbuh. Dari sejuta jadi dua juta. Tapi yang tidak riba seperti apa. Nah itu ada. Pembahasannya dalam fikir mu'amalah. Nah nanti kita perlu undang. Banyak orang untuk mendampingi kita. Gak bisa kita sendirian. Gak bisa saya sendirian. Banyak komunitas yang bergerak di dalam hal ini. Ada namanya klinik riba. Dia punya LPKSF. Lembaga Perlindungan Konsumen. Jadi yang punya hutang berat. Mau menyelesaikan silahkan datang. Itu kita bantu. Kita dampingi. Itu gratis. Gitu. Kemudian ada namanya tadi Bank Infak. Juga punya SOP. Mekanisme bagaimana pelaksanannya. Supaya tidak kacau. Gitu kan. Gitu. Tapi syaratnya ada modal. 10 juta. Supaya bisa dapat SK dari Bank Infak Pusat. 10 juta itu untuk apa. Untuk kompresional digulirkan kembali kepada. Jama'ah. Jadi dari Jama'ah untuk Jama'ah. Bukan untuk Bank Infak Pusat. Bank Infak Pusat hanya mengawasi. Nah. Kira-kira. Itu Pak. Gitu. Aksi yang bisa kita lakukan. Empat itu. Kita jadikan masjid ini. Bayitullah. Bayitul Quran. Bayitul Mal. Bayitul Mu'amalah. Nanti saya jadwalkan. Kapan saya ke sini. Siapa yang punya masalah utah riba. Ayo kita bahas secara personal. Karena kan setiap orang kasusnya beda-beda. Setiap orang nanti penanganannya juga berbeda-beda. Ada yang legal bagaimana menghadapinya. Ada yang ilegal bagaimana menghadapinya. Ada yang hutangnya berjaminan. Bagaimana caranya. Yang tanpa jaminan. Bagaimana gitu kan. Nah itu nanti. Nah kira-kira itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Sebagai pertemuan awal. Dan barangkali mau ada diskusi. Nanti bisa kita lanjutkan. Setelah sholat isa gitu barangkali ya. Gitu. Ini masih ada waktu gak nih. Mungkin mau ada yang tanya jawab atau apa nih. Gitu. Ini ada baiknya. Saya tutup dulu ya. Nanti saya serahkan kepada Pak Haji Ju. Terima kasih. Mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dari saya. Doakan semoga saya sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.